Surahku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang umat yang mengenal Tuhan. Menjadi umat yang mengenal Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Dan apa konsekuensi daripada gereja atau orang Kristen yang tidak memiliki pengenalan akan Tuhan? Ini penting saudara, karena ini yang akan menentukan, menentukan keadaan hidup kita. Menentukan termasuk nasib kita. Kalau saya berkata istilah nasib kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara untuk buka dari Alkitab kita yang ada di rumah. Kita mau buka dari Alkitab kita dalam kitab Hosea, pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kita di ayat enamnya dulu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu sebabnya tadi saya katakan kita harus menjadi umat yang mengenal Allah. Mengapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah, Firman Tuhan berkata binasa. Saudara yang binasa ini bukan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ini penting. Karena ayat yang keenam ini berkata, Umatku, kalau sudah Tuhan akui sebagai umat, Itu berarti mereka sudah termasuk orang percaya. Kan begitu, saudara. Mereka sudah termasuk orang-orang yang sudah mengalami Kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ternyata, Itu tidak cukup. Orang Kristen pun bisa binasa. Hanya karena tidak mengenal Allah. Ini akan kita bahas. Itu sebabnya, Kita harus menjadi umat yang mengenal Tuhan. Karena jika tidak, saudara, Maka ayat ini akan berlaku. Itu kan perjanjian lama kan? Selalu orang bilang begitu, saudara. Kalau orang belum nangkap dan mengerti firman Tuhan dengan benar. Tentu, saya tidak akan hanya bicara dari ayat ini. Dan ini nanti akan didukung banyak ayat yang lain, saudara. Yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan, dalam kitab-kitab perjanjian baru, Lebih tajam lagi, saudaraku. Ya, pembahasan soal umat yang tidak mengenal Allah. Ya, ujungnya itu seperti apa? Lebih tajam lagi dan lebih jelas. Nah, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, Kenapa umat Tuhan yang ada di dalam Hosea pasal yang keempat, Ayat yang keempat ini dikatakan tidak mengenal Tuhan? Mengapa tidak mengenal? Dan, ketika mereka tidak mengenal Tuhan, Apa dan seperti apa keadaan dan kehidupan mereka? Nah, ini biar kita ngerti. Jadi, umat yang mengenal Tuhan itu, Modelnya, bentuknya kayak apa? Dan umat yang tidak mengenal Tuhan, Model bentuknya kayak apa? Yang mengenal Tuhan juga model dan bentuknya kayak apa? Perilakunya kayak apa? Sikapnya kayak apa? Cara hidupnya seperti apa? Ini penting supaya kita juga bisa bercermin dari firman Tuhan. Dan kita melihat apakah kita sudah termasuk umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan. Nah, dengan memahami ciri-ciri dari umat Tuhan yang mengenal dan yang tidak mengenal, Maka akan dengan mudah kita mengkaitkannya dengan diri kita. Sehingga kita dapat bercermin kepada firman. Sehingga kita bisa melihat siapa kita sebenarnya dari perspektifnya Tuhan. Ini penting. Jadi, kita harus mengenali diri kita bukan dari perspektifnya kita atau dunia ini. Tetapi dari perspektif ilahi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Baru kita akan mendapat pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri. Nah, yang paling tahu siapa kita yang sebenarnya hanya Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang mengerti kita dan yang tahu siapa kita sebab dia yang jadikan kita. Tentu, saudara, sebuah produk itu paling tahu kelemahannya, kelebihannya adalah pabrik yang memproduksi sebuah produk tersebut. Nah, saudara tahu bahwa kita ini adalah produk Tuhan. Wah, ini keren, dasyat. Kita adalah produk Tuhan karena dikatakan, saudara, kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan tentukan sejak semula. Itu tertulis dalam Ephesus pasal yang kedua di dalam ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keren ya, Ephesus 2 ayatnya ke-10 sudah bisa catat bahwa kita ini adalah produk sorga loh. Saudara gini-gini produk Tuhan. Ya, mau pesek-pesek pun produk Tuhan, saudara ku yang gak selesai Tuhan. Makanya, mari kita melihat siapa kita dari sudut pandangnya Tuhan, dari perspektifnya Tuhan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat ciri umat yang tidak mengenal Allah itu kayak apa. Dan kalau kita sudah tahu umat yang mengenal Allah itu modelnya kayak apa, dan umat yang mengenal Allah modelnya kayak apa, ya udah mudah. Nah, jadi Alkitab beritahu begini, masih di ayat pertama di Hosea pasal yang ke-4, firman Tuhan berkata begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Kok Tuhan berperkara? Saudara ku, berperkara dengan Tuhan siapa yang mau bilang kita ya? Haleluya. Saya berdoa, biar semua pendengar Radio Zaitun, khususnya ini, he balige, kiranya Tuhan tidak berperkara denganmu. Ya, ya, haleluya. Berdoa, berdoa. Karena kalau Tuhan berperkara, ini ngeri-ngeri sedap, saudara ku. Gak ada sedapnya, ngeri-ngeri-ngeri. Ya, haleluya. Ya, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ayat yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Kenapa? Sebab tidak ada kesetiaan. Dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi, kalau orang tidak punya sifat setia, tidak ada kasih, dan itu sejajar dengan tidak mengenal Tuhan. Jadi, orang yang tidak punya roh setia, yang tidak punya kasih, sejajar dengan tidak mengenal Tuhan. Tadi, Hosea pasal empat, ayat yang keenamnya berkata, binasa. Hehehe, ini ngeri loh, saudara ku. Binasa, binasa. Aduh, gak ngerti lah saya. Ini Tuhan jauhkan dari kita. Tuhan jauhkan, saudara ku. Nah, orang yang tidak punya kasih, yang tidak punya kesetiaan, atau sama dengan yang tidak punya pengenalan akan Allah itu, lebih jauh lagi, cara hidup mereka itu seperti apa? Ayat yang kedua, perhatikan. Hanya mengutuk. Hehehe, berbohong. Ayo, kamu ketahuan loh. Siapa yang suka bohong? Ayo, saudara ku yang gak selet. Hanya mengutuk. Hanya berbohong. Membunuh. Mencuri. Membunuh di sini, oh mungkin sudah berkata, oh pak. Kalau saya emang, enggak. Enggak pernah membunuh. Praise the Lord. Saudara tidak membunuh. Tapi sudah tahu, enggak. Dalam 1 Yohanes, pasal 3, ayat 15, kalau saya enggak salah. Pirman Tuhan berkata bahwa, membunuh itu sama dengan membenci. Bahwa pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Biar lebih lengkap, 1 Yohanes, pasal 3, ayat yang kelima belas. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Gila ya? Gila ya? Membenci sama dengan membunuh. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirimu. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang memiliki roh pembenci. Roh pengutuk. Roh pembohong. Pencuri. Artinya mengambil yang tidak bagiannya. Lalu berzinah. Melakukan kekerasan. Penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Wow. Wow. Orang kalau sudah begini, perilakunya akan berkabung. Makanya dunia berkabung kan. Dunia kan ini muatannya. Apalagi ini dosa memutuknya, dosa membunuhnya, dosa berzinahnya, dosa kekerasannya, dosa ketidaksetiaannya, itu sudah bertumpuk, sudah memuncak. Makanya dihantam. Tuhan izinkan si Corona yang tak kelihatan. Makhluk yang halus itu membuat dunia lumpuh sekarang. Dan untuk para pengutuk, dan untuk para orang yang tidak mengenal, Allah malah memanfaatkan si Corona untuk hentikan ibadah. Ini sedikit curhat dulu ini. Haleluya. Pakai lapor-lapor. Kami ibadah, ibadah streaming setiap hari minggu. Dan yang ikuti ibadah streaming kami, orang-orang yang tinggal di gereja. Dan itu dipertanggungjawabkan sejuta persen. Haleluya. Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga, negeri ini akan berkabung. Dan seluruh penduduknya akan merana. Jadi merana loh. Kalau sekarang dunia merana. Bahkan banyak juga orang Kristen ikut merana, saudara. Umat Tuhan merana. Ya ini karena gak punya pengenalan akan Tuhan. Tapi saya mau beritahu. Saudara, kalau umat Tuhan yang punya pengenalan akan Tuhan, biarpun dunia jungkir balik, engkau akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun dunia ini remuk, dengar baik, umat yang mengenal Tuhan, umat yang dikenal Tuhan, akan ada dalam proteksi sempurna di tangan Tuhan. Engkau dan saya tinggal di tempat di mana Tuhan pelihara saya dan saudara. Dan saya udah beritahu bahwa tempat di mana Tuhan pelihara saya dan saudara adalah tempat di mana kita digembalakan oleh firman penggembalaan itu. Dan firman penggembalaan itulah yang membuat saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan. Jadi gak hanya sekedar Kristen yang sudah percaya Yesus juru selamat, ya sudah cukup. Apalagi tidak begitu saudara. tapi kita harus terus meningkat dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita jangan punya perkara dengan Tuhan. Saudara orang kalau punya perkara dengan Tuhan bisa buat apa sih? Adang manusia ini terlalu sombong, saudara. Dia pikir Tuhan tidur. Orang di Lapotuak ngumpul. Polisi tidak bubarkan. Orang ibadah live streaming beserta kru polisi bisa datangi. Ini ini gak ada takutnya. Dia pikir dia kalau punya senjata dia bertahan. Dengan senjatamu itu pun kau bisa dilenyapkan Tuhan. Hari ini kalau Tuhan bilang kau stop, kau stop juga bernafas. Jangan main-main sama Tuhan, saudara. Sudah tahu, Mesir itu Tuhan habisi, Tuhan hantam. Hanya karena mereka menolak ibadah. Ibadah lagi keadaan begini orang berdoa pun dilarang sementara pasar buka dengan alasan mempertahankan ekonomi. Lu biar makan juga kalau udah kena corona mampus. Yang bisa tolong kita sekarang hanya Tuhan. Ya, kalau ibadah-ibadah palsu bolehlah di stop. Tapi hak bahayanya ya takutnya yang nyetop ibadah-ibadah yang dikenan Tuhan dia yang di stop Tuhan. Saya berdoa kiranya jangan sampai di stop Tuhan umur pendek semua ya. Karena Tuhan berkata loh dalam ayat yang ketiga sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kenapa? Karena di negeri itu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tidak ada takutnya sama Tuhan. Tidak ada segannya dengan hamba-hamba Tuhan. Saya kadang-kadang ngeri. Saya mengerikan. Saya ngeri. Saya ngeri. Saya ngeri. Saya yang kasihan. Saya ngeri. Kalau sudah seperti ini kelakuan orang di hadapan Tuhan saudaraku. Ya, mengerikan saudara. karena penyesalan selalu datang terlambat. Kan begitu? Dan kalau sudah di neraka baru menyesal. Terlambat sudah. Dan kalau engkau sudah selesai baru menyesal. Jangan pikir karena kau pejabat karena kau polisi karena kau apapun kalau Tuhan sudah bertindak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan selesai. selesai. Lalu ayat yang keempat kiranya ini tidak terjadi. Sekali lagi kiranya ini tidak terjadi untuk bangsa kita. Ini doa kita. Dan secara khusus kiranya ini tidak terjadi untuk baliki. Kiranya. Tapi kalau terjadi doa saya umat Tuhan orang yang mengenal Tuhan kiranya segeralah berterus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan. Hanya janganlah ada orang mengadu. Dan janganlah ada orang menegor. Sebab terhadap engkau lah pengaduanku itu hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. dan aku akan membinasakan ibumu. Lalu ayat yang ke-6 Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dipertegas lagi. Jadi kebinasaan keruntuhan kehancuran itu dimulai dari ketidak pengenalan mereka akan Tuhan. Karena ketidakadaan ketidakadaan akan pengenalan akan Tuhan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan saya dan sudara itu kalau mau mengenal Tuhan harus bagaimana sih? Supaya kita menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan. Kita udah lihat nih kalau kita gak kenal Tuhan itu konsekuensinya kayak apa? Tuhan berperkara sama kita. Lo mau jadi orang paling hebat sekarang? kau mau jadi orang berpengaruh sekarang? Mencoba merasa dirinya sanggup percaya diri hidup dan bahkan mengusik pekerjaan Tuhan. Mengusik hamba-hamba Tuhan. Wow! Itu menantang Tuhan Sudara. Gak ada ceritanya orang-orang yang mengusik hamba-hamba Tuhan. Nasibnya mujur. Ini bukan aku nakutin ya. Sekali lagi ini bukan aku nakutin. Memang ini sudah menakutkan. Ini sudah menakutkan Sudara. Kalau ada orang berani mengusik ibadah dan tidak punya pengenalan akan Tuhan. Luar biasa Sudaraku. Ya. Ini bukan sekali lagi. Ini gak nakutin dan ini memang sudah sangat menakutkan. Ini semua sudah di ujung kita sedang berperkara sama Tuhan. Makanya saya berdoa kiranya Tuhan gak segera berperkara dengan balige ini. Kiranya. Ya. Kiranya. gak ngerti kita nanti. Kalau Tuhan porak-porandakan kayak apa ya? Tuhan jauhkanlah itu. Kiranya Tuhan tolong orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Sudara. Ya. Lalu ada solusi gak Pak? Supaya kita jadi umat yang mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Ini penting. Bagaimana supaya saya dan sudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan? di waktu-waktu yang sudah menakutkan ini. Kita gak perlu takut-takutin orang. waktu, ini zaman sudah sangat menakutkan. Orang lapar di sekitar kita sudah banyak. Udah teriak saudara. Bentar lagi orang gak mau peduli lagi dengan corona ini. Karena mereka udah terkurung terus di rumah kelaparan. ini bukan mau provokasi. Memang kenyataannya begitu. Seperti yang kita juga sudah saksikan beberapa video yang terjadi dimana negara-negara tertentu mengalami lockdown begitu. Mereka udah gak takut corona karena mereka kelaparan. Kalau sampai 4 hari gak makan saudaraku siapa yang sanggup? Saudara tahu dalam kitab ratapan dikatakan saudaraku kalau saya gak salah itu ratapan pasal 4 wanita yang lemah lembut memasak anak-anaknya untuk dimakan karena kelaparan. Karena dikatakan di dalam ayat 8 kalau saya gak salah itu saudara bahwa lebih baik mati karena pedang daripada mati karena kelaparan. Karena sangat sakit mati karena kelaparan. Sekarang orang kerja udah gak bisa. Para buruh sudah gak bisa kerja. Ratapan pasal 4 catat ini baik-baik. Ya. Catat ini baik-baik. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang. Oh ini pakai bahagia lagi saudaraku. Lebih berbahagia mereka yang mati karena pedang. Biar lebih jelas kata gugur ini kadang-kadang terlalu halus saudaraku. Lebih bahagia mereka yang mati karena pedang daripada mereka yang mati tewas karena lapar. Yang meranam dan mati sebab tidak ada hasil ladang. Tidak ada penghasilan lagi. Lebih bahagia kata hal kitab ini. Ayat 10 Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku. Kenapa ini terjadi di kitab ratapan karena Israel berperkara dengan Tuhan. Ini manusia-manusia sekarang tidak sadar kalau sedang berperkara dengan Tuhan. Apalagi kalau kalau Tobasa ini masih dikatakan daerah hijau jangan terlalu pede. Bro-bro dan sis jangan terlalu pede karena masih ada yang menahan. saya mau beritahu karena masih ada yang menahan. Ada yang berdoa. Ada menara doa di Baligie ini 24 jam non-stop biar saudara tahu. Kalau ini kami stop kadang-kadang jujur kalau tidak takut akan Tuhan. Kalau saya mau stop saya pengen lihat seperti apa mereka diporak porandakan Tuhan. Tapi sudah mungkin bilang oh ini sombong ini. Bukan sebenarnya ini hanya karena kita rindu supaya keselamatan dari Tuhan ada pada kita. Kita rindu supaya keselamatan dari Tuhan itu turun atas kita. Saudara sekarang bagaimana supaya saya dan saudara memiliki pengenalan akan Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua. Amsal pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. faedah daripada menuntut hikmat. Ya faedah daripada menuntut hikmat. Ayat pertama firman Tuhan katakan Hai anakku jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah karena Tuhan yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan wih dasyat ya saudara mau mengenal Tuhan yang pertama kita harus menerima firman Tuhan dan belajar menyimpan perintah firman itu di dalam hati ini ini aja dibahas ini gak habis-habis saudara banyak orang gak sanggup mendengar firman kalau hanya firman yang lunak-lunak yang bentuknya kayak bubur yang gak perlu dikunyah main telan orang bisa terima tetapi firman yang keras yang harus dikunyah firman yang keras itulah firman pengajaran itulah firman yang menyatakan kesalahan seringkali ketika kesalahan kita dinyatakan kita malah bela diri kita coba buat topeng saudaraku untuk jadi tameng kita ya dan kita malah balik menyerang lagi saudara ya balik menyerang lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan saya mau beritahu kalau kita seperti ini berarti kita menolak pengenalan akan Tuhan menerima firman dan menyimpan firman itu di dalam hati itu dalam dan itu tidak bisa serta merta terjadi tanpa ada langkah-langkah yang kita harus lakukan dari pihak kita karena dalam Yaakobus pasal pertama ayatnya yang ke 21 firman Tuhan berkata saudaraku ya bahwa buanglah segala kejahatan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu jadi di poin pertama saja saudara jujur saya mau beritahu agar kita menjadi umat yang mengenal Tuhan di poin pertama saja banyak dari kita yang gugur karena menerima firman dan menyimpan di dalam hati itu tidak mudah tidak gampang saya pun terus jungkir balik karena untuk dapat menerima firman dan menyimpannya di hati itu harus lebih dahulu menurut yakobus pertama ayat yang ke-21 tadi membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu jadi artinya ini bertobat total tidak ada pilihan lain bertobat total tobat habis-habisan saudara saudara kalau tidak memang punya hati mau bertobat susah saya lihat walaupun banyak orang datang ke gereja belum tentu bertobat bahkan seperti kami ini pendeta udah kotba begini juga belum tentu bertobat saudara Tuhan tolonglah kadang-kadang bisanya cuma pintar ngomong tapi pertobatan enggak saya pun sering ditegur Tuhan perhatikan dirimu perhatikan hidupmu hidup kita yang sebenarnya bukan lagi kotba seperti ini bukan lagi di belakang mimbar tapi ketika kita ada di balik mimbar itulah itulah kita yang sebenarnya saya sering jujur saya katakan saya sering ditegur Tuhan dalam hal itu dan saya terus lagi berubah terus berubah terus bertobat bayangin saya pun terus bertobat jadi kalau orang yang tidak pernah kepikiran untuk berubah ya enggak ngerti lagi saya makanya seperti yang sering saya katakan ya tinggal menuai bencana tinggal menuai murka Tuhan 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 sedang berperkara sekarang dengan dunia ini Tuhan juga sedang berperkara dengan Indonesia Tuhan dengan berperkara dengan setiap kita kiranya didapatinya kita adalah orang-orang yang bisa mendengar firman kiranya didapatinya kita orang-orang yang bisa menyimpan firman itu di hati lalu dalam ayat yang kedua telingamu memperhatikan hikmat dan yang kau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian dalam ya dalam saudara dan saya kalau mau mengenal Tuhan itu memang benar-benar harus full heart totalitas kita kepada Tuhan itu harus jelas telingamu memperhatikan hikmat dan kecenderungan hatimu itu harus ditujukan kepada kepandaian lalu ayat yang ketiga ya jika kau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian ini kepandaian dari Tuhan sebab tadi dalam ayat yang keenam karena Tuhan yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian ini bukan pandai dan pengetahuan yang kita peroleh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di bangku sekolah umumnya ini adalah pengetahuan kepandaian kecerdasan hikmat mengetahui hati Tuhan memahami firman Tuhan kalau kita gak punya hikmat gak punya kepandaian kecerdasan memahami jalan pikiran Tuhan kita itu semuanya semua orang bodoh dan bukan cuma bodoh tapi tolol botol bodoh dan tolol lupa masa sih ada ayatnya gak tuh pak ada banget mari coba kita lihat saudaraku Iremia pasal yang keempat kita lihat lagi nih kita lihat lagi nih ya catat ya saudara ya yang dikasih oleh Tuhan Iremia pasal yang keempat ayat yang ke-22 Firman Tuhan berkata begini sungguh bodoh lah umatku itu sungguh bodoh ini udah umat tapi bodoh saya berdoa agar jangan kita menjadi Kristen yang bodoh ya jangan jadi pendeta bodoh loh pendeta bodoh pak orang dia sekolahnya ada di luar negeri pak dia juga lulusan terbaik pak dan dia juga gelarnya pak aduh pak sepanjang jalan tol pak gelarnya lebih panjang dari jalan tol saudara gak jaminan yang yang dikatakan bodoh itu disini karena tidak punya pengertian untuk memahami pikiran Tuhan tidak punya kecerdasan kepandayan memahami hati Tuhan sehingga tidak bisa berjalan sehati dengan Tuhan justru saya melihat mohon maaf ya mohon maaf ini justru mohon maaf sekali lagi saya justru banyak melihat orang semakin panjang gelar teologianya makin goblok makin gobloknya apa karena makin gak ngerti hati Tuhan makin gak paham maunya Tuhan dan makin tinggi ajarannya katanya katanya dan saya lihat makin bodoh makin gak bisa ngikutin roh kudus karena apa jadi terlalu percaya diri akan hidupnya dan dia akhirnya menjadi merasa orang yang mampu berjalan tanpa minta petunjuk Tuhan lagi tanpa mengizinkan roh kudus menuntun hidupnya saudara saya mau beritahu kalau anda saudara tidak dipimpin roh kudus anda bukan milik Kristus tidak peduli kau siapa orang pengajaran kamu orang apa gak peduli karena dalam Galatia pasal 5 24 25 saya suka ayat ini firman Tuhan berkata siapa yang menjadi milik Kristus Yesus ia menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya dan jikalau kamu hidup oleh roh baiklah juga hidup kita dipimpin oleh roh kita gak bisa saudara berjalan tanpa pimpinan roh kudus dan gak mungkin kita berkata kita dipimpin roh kudus hanya karena menghafal ayat enggak itu beda itu beda mengetahui menghafal ayat dengan dipimpin roh kudus itu beda karena saya lihat orang makin tinggi pengajarannya makin panjang gelarnya makin ini makin gak kenal roh kudus bahkan malah menentang terus pekerjaan roh kudus wow ini ngeri sedap ini mengerikan saudara mengerikan nah lihat ini ayat 22 sungguh bodoh lah umatku itu kenapa mereka bodoh kata Tuhan ini firman lo yang bilang mereka tidak mengenal aku aku besar lo disitu jadi orang Kristen yang yang tidak kenal Tuhan mau gelarnya panjang kayak apapun pendeta yang gak kenal Tuhan mau gelarnya panjang kayak apapun bodohnya itu saudaraku sungguhan ini firman yang bilang sungguh bodoh jadi ini dia ada dalam kategori bodoh sungguh sungguh karena tidak mengenal Tuhan nanti saya akan tunjukin saudaraku ya hallelujah ya mereka mereka adalah anak-anak tolol hahaha waduh saudaraku yang ngasih lo Tuhan ini Tuhan kalau ngomongnya belak-belak enggak enggak ada tede ngaling-ngaling saudara enggak ada pakai maaf ya enggak ada enggak bodoh tolol lo kata Tuhan ya ya mereka adalah anak-anak tolol karena apa dan tidak punya pengertian pengertian disini adalah pengertian akan firman yang benar akan hati Tuhan akan pikiran Tuhan lalu dikatakan apalagi mereka yang si tolol itu saudaraku si botol bodoh dan tolol saya berdoa kiranya kita tidak menjadi orang Kristen botol bodoh dan tolol hahaha nah orang Kristen botol itu tahu enggak dikatakan apa masih di ayat 22 mereka pintar berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tak tahu waduh 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 kita jadi ketawa jadinya ya karena udah geli ya karena kita udah kasihan tapi si botol ini so pintar pula makanya saudara ini saya mau tunjukin lagi enggak tahu ini kok ayat ini muncul lagi di hati saya dalam kitab masmur pasal yang ke-49 masmur pasal yang ke-49 dalam ayat yang ke-13 haleluya atau kita mulai dulu dari ayat biar lebih jelas ayat yang ke-7 biar lebih jelas semua kita lihat masmur 49 ayat yang ke-7 mereka mereka yang percaya akan harta bendanya ini orang kaya tentunya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka makin diperjelas berarti ini kaya banget tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya makanya orang kaya kalau sudah tiba waktunya Tuhan bilang stop bernafas mau pejabat mau polisi mau tentara stop bernafas stop saudaraku ya lalu dalam ayat yang ke-8 tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya ayat yang ke-10 masih di masmur 49 supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur kita lompat saudaraku dalam ayat yang ke-12 kubur mereka ialah rumah mereka mereka ya untuk selama-lamanya tempat kediaman mereka turun-temurun mereka menganggap ladang-ladang milik mereka ini pengusaha ini besar ini ya tapi dalam ayat 13 perhatikan baik-baik tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan manusia dalam segala kegemilangannya mungkin sudah sampai di puncak jabatan di puncak kekayaan di puncak karir di puncak apa lagi di puncak pendidikan puncak pendidikan puncak ekonomi puncak politik puncak karir sampai semua jadi sudah sudah gemilang dalam segala hal keren ya mungkin mungkin puncak karirnya sudah jadi camat sudah jadi bupati sudah jadi gubernur sudah jadi jenderal dan lain sebagainya dan merasa lainnya aku dapat hidup gak perlu lagi ayo siapa yang mau kuintikan kuintikan dengan seenak kurang lebih begitu ya surahku yang kasih Tuhan lalu apa yang terjadi surahku dalam ayat yang masih di ayat 13 tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan jadi manusia itu sama dengan binatang sudaraku ya kalau tidak punya pengenalan akan Tuhan nah orang yang tidak punya pengenalan akan Tuhan ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya yang mempercayakan dirinya kepada kekayaannya dan merasa dirinya mampu hidup tanpa Tuhan perhatikan ayat 14 inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri makin jelas kan ajal orang-orang yang gemar dengan akan perkatannya sendiri makin diperjelas lagi ini orang-orang yang terlalu overconfidence terlalu percaya diri dan orang-orang yang merasa perkatannya harus diturutin lalu ayat 15 seperti domba mereka meluncur ke dunia orang mati digembalakan oleh maut mereka turun langsung ke kubur perawakan mereka hancur dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka ini sedihnya cara hidup orang yang tidak tahu berbuat baik tadi karena jelas di dalam Iremia pasal yang keempat ayat 22 umat yang bodoh dan tolol itu adalah orang yang tidak punya pengertian yang tidak mencenderungkan hatinya kepada pengertian kepada hikmat seperti yang dikatakan tadi di dalam kitab amsal pasal yang kedua yang tidak mencari wah ini dalamnya kalau kita kembali kepada amsal yang kedua tadi saudara yang berseru kepada pengertian dalam ayat yang ketiga menunjukkan suaranya kepada kepandainan lalu ayat yang keempat jika kau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam maka kau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah mendapat pengenalan akan Allah kalau kita sudah mendapat pengenalan akan Allah maka kita akan tahu bagaimana kita berbuat baik dan kalau orang tidak punya pengenalan akan Allah dia tidak tahu berbuat baik tetapi sangat pintar berbuat cahat sangat pintar berbuat cahat saudaraku yang dikasih Tuhan Tuhan jauhkan itu dari kita semua dari semua pendengar streaming dan juga dari semua pendengar radio jaitun suara kebenaran yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saudara berada ayo selamatkan dirimu dari murka Tuhan yang akan datang loloskan dirimu dari malapetaka yang akan datang karena dalam Yeremia pasal yang ke 48 8 dengar dengar baik saya kalau udah ngomong gini gak ngerti dengar ini baik baik listen to me everybody hallelujah Yeremia pasal yang ke 48 8 pembinasa akan datang ke setiap kota jadi gak luput balige gak akan luput catat lagu buti kau juga gak akan luput catat Samosir tidak luput dimanapun kota tidak akan luput karena di dalam ayat 8 dikatakan pembinasa akan datang ke setiap kota tidak ada kota yang terluput lembah akan binasa tanah datar habis musnah seperti yang dipirmankan Tuhan ini sudah firman ini sudah firman jadi mari makanya tadi saya katakan ayo kita luputkan diri kita dari murka Tuhan karena gak ada lagi disini jago-jagonya gak ada lagi orang-orang kayanya disini gak ada lagi pejabat-pejabatnya disini gak ada lagi tentara-tentaranya disini gak ada lagi jenderal-jenderalnya disini saudara mau tau ya mari coba kita buka dulu dalam kitab zakaria pasal yang pertama ayat yang ke-14 zakaria pasal yang pertama ayat yang ke-14 haleluya ya zakaria pasal yang pertama ya bukan ayat yang ke-14 itu ya sefanya sorry sorry sefanya pasal pertama ayat yang ke-14 kitab sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-14 begini firman Tuhan saudara sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu sudah dekat dan datang dengan cepat sekali dengar hari Tuhan pahit pahlawan pun akan menangis muria ini hari Tuhan sudah dekat ini sudah di depan mata ayo lari dari murka luputkan dirimu dari murka Tuhan caranya gimana ayo cenderungkan hatimu kepada Tuhan ayo buka hatimu pada firman buang segala kejahatan dan juga segala yang kotor yang begitu banyak dari hati kita iri hati kemunafikan kebencian kemarahan sirik saudara ku yang kasih oleh Tuhan sombong angku congkat tegar tengkuk degil buang semua bertobat sungguh-sungguh kalau tidak ayat 14 dari sefanya pasal 1 berkata sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu sudah dekat dan datang dengan cepat sekali dengar hari Tuhan pahit pahlawan pun menangis gak ada jenderal-jenderalnya lagi disini gak ada nuklir-nuklirnya lagi disini menangis saudara ku Tuhan sedang berperkara dengan dunia ini Tuhan sedang berperkara dengan manusia karena manusia tidak mau tahu soal pengenalan akan Tuhan kalau saudara tahu di Amerika sekolah di sana dilarang belajar agama negara-negara maju menghapuskan pelajaran agama kenapa karena mereka menganggap Tuhan tidak penting karena kita punya kecerdasan kita bisa olah kita bisa buat ini dan buat itu untuk bisa bertahan hidup tapi tadi kita sudah lihat dalam masmur 49 mereka-mereka yang gemar dengan perkatanya sendiri dan yang mempercayakan dirinya kepada hartanya dan yang merasa mampu hidup tanpa Tuhan seperti hewan mereka akan dibinasakan itu manusia-manusia binatang wah saudara kaget-kaget kaget lah harus ada harus ada yang menyuarakan ini supaya kita bertobat yang bertobat bertobat lah kalau mau tersinggung ya terserah tersinggung sama firman Tuhan ini semua ayat firman yang saya sampaikan haleluya dan kalau memang saudara gak suka ya udah matikan saja itu aja tapi kebenaran harus terus saya sampaikan lalu dalam ayat 15 ini biar saudara tahu jadi jangan berharap keadaan akan semakin baik orang firman Tuhan berkata aduh saudara ini sebelum kita lanjutkan lagi ya dalam satu timotius pasalnya yang ketiga ayat ya mari coba kita lihat saudaraku dalam satu timotius pasalnya yang ketiga dua timotius ya sorry ya sebentar ini ini ayat tambahan ini saudaraku ya dua timotius pasalnya yang ketiga ya ayatnya yang pertama ayat pertama ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar masa sukar ini sekarang apa gak sukar kita semua dikurung di rumah karena takut si covid 19 orang gak kerja lagi yang narik yang narik beca gak narik beca lagi karena gak ada penumpang yang narik angkot juga gak lagi penumpangnya pun dibatasin harus ada jarak satu meter sementara dia bakar bensin saudara gak ada subsidi untuk bensinnya kalau hanya lima empat orang enam orang penumpang yang dibawa sementara jarak tempuh sekian ongkos cuma sekian lalu saudara aku yang dikasih Tuhan apa yang terjadi tekor semua dunia makin sakit tapi udah sakit makin sombong pula bukannya cari Tuhan jadi hari terakhir itu datang masa sukar saudara harusnya bersyukur ada orang yang teriak teriak memberitahu malapetaka ini akan terjadi supaya kita luput dari murka Tuhan caranya cari pengenalan akan Tuhan kalau tidak kau akan tuai murka catat itu catat itu saya ngerti Tuhan karantina 6 tahun untuk bisa bicara ini kepada kita semua saudara ini ada komentar dari kuala lumpur di kuala lumpur keluar pun tak boleh keluar rumah pun tak boleh tadi saya chat ada ini juga ada yang ikut streaming kita ini dari Queensland Australia ada juga yang dari Darwin ada juga yang dari Amerika dari dari apa namanya California dan juga dari banyak lagi dari beberapa yang Malaysia sudah pasti itu itu langganan keras saudara ya mereka juga berkata di Australia pun sekarang lockdown jadi dunia benar-benar geger saudara hari Tuhan ini menakutkan ini masa yang sukar hal palawan pun menangis tadi dalam sefanya pasal pertama sekarang kita baca ayat yang kelima belasnya hari kegemasan hari itu hari kesusahan dan kesulitan wow 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 hari kemusnahan dan pemusnahan kita akan lihat lagi nanti manusia-manusia kan semakin brutal saudara kita lihat sekarang kan kejahatan perampokan makin merajalela sampai saya baca saudaraku di salah satu berita bahwa sekarang polisi Polda DKI sudah membuat khusus tim untuk penanganan kriminalitas di Jakarta karena sudah terlalu banyak begal perampokan terang-terangan gak peduli mau pagi siang depan orang gak peduli pagar rumahnya pun dipanjat hanya untuk rampok tas pemilik rumah itu gak peduli lagi orang sekarang makin gila karena memang sudah tertulis catat ayatnya catat ayatnya dalam metris pasal 24 ayat 12 dan karena makin bertambahnya kedurhakaan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin oleh karena makin bertambahnya kedurhakaan makin bertambahnya kedurhakaan kasih makin dingin nah tadi orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang yang tidak punya kesetiaan tidak punya kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah tidak tahu berbuat baik tetapi sangat pintar hebat dalam hal berbuat cahat saya gak ngerti lagi saudaraku kalau kita gak ngejar Tuhan seperti yang dikatakan Amsal Pasal 2 mencendongkan hati kita mengejar dia seperti mengejar harta terpendam terlambat sudah terlambat terlambat sudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan lalu sekali lagi ayat 15 hari kegemasan hari itu hari kesusahan hari kesulitan hari kemusnahan dan pemusnahan hari kegelapan kesuraman hari berawan dan kelam wah semua yang ngeri-ngeri ada disini ayat 15 ini lalu ayat 16 hari peniupan sang kekala dan pekik tempur terhadap kota-kota termasuk kota Baligi yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi aku akan menyusahkan manusia waduh saudaraku ini Tuhan sengaja bilang aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan kita ini sedang berperkara dengan Tuhan orang sibuk cari solusi ini ini dan itu saya mau beritahu dunia ini sedang berperkara dengan Tuhan hei Indonesia engkau sedang berperkara dengan Tuhan toba sabalige engkau sedang berperkara dengan Tuhan dan orang yang berperkara dengan Tuhan tadi dalam Hosea pasal yang pertama adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sekali lagi nih saya mau ajak lagi biar jelas saudaraku yang kasih Tuhan ya dalam ayatnya Hosea pasal 4 dalam ayatnya yang pertama saudara dengar tirmat Tuhan hai orang Israel sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini tidak ada kesetiaan tidak ada kasih karena tidak ada pengenalan akan Allah Tuhan berperkara dan tadi dalam Yeremia 4 ayat 22 orang yang tidak mengenal Tuhan itu adalah orang yang lihai berbuat jahat tapi goblok berbuat baik ini saya pakai bahasa yang lebih jelas biar lebih mudah dipahami saudaraku ya mereka pintar berbuat jahat tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu ngeri ya itu sebabnya Tuhan berperkara nasifannya pasal pertama makin jelas makanya tidak ada hari yang baik lagi hari kegemasan hari kesusahan hari kesulitan hari kemusnahan ini yang dikatakan tadi saudaraku di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama pada hari-hari terakhir akan datang mata yang sukar masa yang sukar hari pemusnahan hari kegelapan hari kesuraman hari berawan hari kelam jadi tidak ada lagi hari yang baik lalu ayat 17 dalam sepanya pasal pertama aku menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai ini firman Tuhan firman Tuhan yang tulis mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan jadi Tuhan ini lagi gemas manusia sudah mempertuhankan uangnya bahkan ada lagi yang paling ngeri mempertuhankan perutnya dan menganggap aibnya adalah kemuliaan itu semua tertulis di Alkitab saudara makanya sampai dikatakan Tuhan sengaja susahkan manusia manusia busuk ini yang merasa mulia dan merasa hidup dalam segala kegemilangannya padahal mereka manusia busuk di hadapan Tuhan lalu dalam ayat 18 mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan malah kebinasaan dasyat perhatikan bukan kebinasaan biasa kebinasaan dasyat diadakannya nyahur besar Tuhan terhadap segenap penduduk bumi jadi jangan kaget semua ini dalam agenda Tuhan virus corona ini saya mau beritahu ini sudah ada di agenda Tuhan dan ini semua jangan bilang Tuhan jahat sama kita tapi ini semua akibat daripada ulah manusia manusia busuk yang ada di dunia ini kita yang mengundang murka Tuhan Tuhan itu kasih Tuhan itu baik dia adalah Tuhan yang rindu melihat hidup saya dan saudara diberkati tetapi kita tidak memilih berkat Tuhan adalah Tuhan yang rindu melihat kita hidup tetapi kita gak memilih hidup malah kita memilih kutuk kita memilih mati kok memilih kutuk memilih mati ya karena kita menolak mengenal Tuhan kita menolak mengenal Tuhan jelaskan tadi dalam Mosea pasal yang keempat ayat yang keenam saudara umatku binasa karena tidak mengenal Allah karena engkau lah yang menolak bukan karena Tuhan gak mau ngajar kita tapi kita menolak kita menolak pengenalan itu maka akhirnya Tuhan menolak kita menjadi imamnya bukan 1 Petrus 29 firman Tuhan berkata kamu adalah bangsa yang terpilih imamat yang racani umat kepunyaan Allah sendiri kita seharusnya pelayan imam di hadapan Tuhan makanya saya sudah sampaikan itu kalau saudara mau lihat lagi bisa saudara buka di facebook saya sebelumnya hari-hari yang lalu saya belajar kita sudah sama-sama belajar bahwa kita adalah pelayan lewi dan imam jadi karena kita adalah pelayan lewi dan imam ini secara rohani saudara maka kita dikhususkan dikhususkan dikuduskan kepada Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri nah untuk dikhususkan dan dikuduskan kita harus ditahirkan waktu kita ditahirkan saudara dalam bilangan pasal 8 ayat 6 dan 7 saudara dikatakan kita harus dipercikkan dengan air penghapus dosa ini bicara baptisan pertobatan yang benar lalu yang kedua mencukur seluruh tubuhnya artinya jangan hidup lagi seperti Esau yang mempertuhankan perutnya menjual hak keselungannya dengan sepiring makanan dan cuci pakaian cuci pakaian artinya saudara aku yang kasih Tuhan ini bicara tentang berubah karakternya perilakunya kita terus berubah dari hari ke sehari terus meningkat sampai menjadi seperti Kristus supaya genap ya ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan namamu nah saudara mari jadi solusinya adalah ayo mari kita semua mengejar Tuhan mari kita mencari pengenalan akan Tuhan tadi dalam ayat yang keempat Amsal Pasal 2 Firman Tuhan berkata begini jika kau mencarinya seperti mencari perak perak ini bicara uang uang perak kan 5000 perak 1000 perak kan gitu ya ya dulu dia perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam jadi cari Tuhan itu harus seperti cari uang dan seperti mengejar harta terpendam itu berarti kita gila-gilaan kan gitu ya ya lalu ayat 5 maka kau akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah karena Tuhan yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kependayan nah saudara kalau mau mengenal Tuhan dengan benar anda gak akan dapatkan itu di sekolah teologi atau dimanapun kecuali yang kau ada di kaki Tuhan dan melekat dengan Tuhan dan Tuhan bisa bawa kau juga ke sekolah teologi untuk lebih mengenal dia tapi Tuhan yang bawa bukan kau yang bawa dirimu ke sana ya ini beda tipis ini susah dipahami kalau gak kalau gak kalau gak cerdas memiliki kecerdasan rohani sekali lagi pengenalan akan Tuhan kau gak akan pernah dapatkan di gereja dimanapun kecuali kau ketemu Tuhan secara pribadi lalu Tuhan akan membawamu ke gereja dimana kau digembalakan dan Tuhan kalau memang mau mau kau lebih lagi untuk sesuatu yang khusus akan bawa kau ke sekolah teologi untuk lebih memahami dia untuk lebih mengenali pribadinya bisa tapi kalau saudara berpikir dengan dengan baca ini aku pengen kenal Tuhan enggak kita harus karena dari Tuhan lah Tuhan lah yang memberikan hikmat jadi kalau dia gak memberikan hikmat dan kalau dari mulutnya tidak datang pengetahuan kepandayan pada kita gak akan pernah kita ketemu yang namanya takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan ayat terakhir saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mari kita buka Iremia pasalnya yang ke sembilan ya Iremia pasalnya yang ke sembilan ayat 23 kalau saudara buka di Alkitab saudara baik maupun di Alkitab elektronik maupun dalam kitab buku saudara ya disana judulnya dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia beginilah firman Tuhan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami dan mengenal aku aku disitu huruf besar menunjuk pada pribadi Tuhan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi sungguh semuanya itu kusukai firman Tuhan semesta alam semuanya itu kusukai makanya tadi dikatakan mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia Allah yang kita kenal itu sebagai apa ini penting bukan lagi kalau kita lihat kata mengenal disini umat yang binasa ini bukan tidak mengenal Yesus sebagai juruselamat kalau sebagai juruselamat dia tahu cuma persoalannya dia tidak kenal Tuhan sebagai Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran di bumi wah apalagi ini Pak ya saudara dan saya setelah diselamatkan lahir baru bertobat engkau kenal juruselamat Tuhanmu sebagai juruselamat tapi gak cukup kau harus kenali dia lagi Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran siapa Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran itu siapa saya mau tunjukkan saudara ya saya mau tunjukkan siapa dia mari kita buka kitab Hosea pasal yang kedua Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-18 dimulai perhatikan baik-baik aku Tuhan disini kata aku itu bicara Tuhan aku akan menjadikan engkau istriku istriku itu istrinya Tuhan untuk selama-lamanya aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan kebenaran kasih setia dan kasih sayang mulai ketemu nih Tuhan yang harus kita kenal itu Tuhan yang bagaimana Tuhan tadi dikatakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam Yerimia pasal 9 adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan dan kebenaran dalam ayat 24 lalu di dalam Hosea pasal 2 ayat 18 Tuhan katakan aku menjadikan engkau istriku berarti kalau kita istrinya dia suami lalu dikatakan istri dalam keadilan kebenaran kasih setia kasih sayang connect gak jadi kata mengenal yang dimaksud disini pada umat Tuhan bukan mengenal Yesus sebagai juru selamat lagi tapi mengenal Yesus sebagai suami sebagai pengantin laki-laki yang akan datang kali yang kedua lalu dalam ayat 19 aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan kembali lihat ada pengenalan akan Tuhan jadi mengenal Tuhan disitu adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia keadilan kebenaran dan kasih sayang itulah Tuhan yang menjadikan kita istrinya ini gambaran hubungan ini gambaran jangan 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 dipahami secara let-let loh saya laki-laki pak masa saya jadi istri Tuhan kan Tuhan laki-laki homo dong itu namanya botol bodo dan tolol hehehe ini kiasan gambaran bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dan istri menyatu dua jadi satu bukankah Yesus berkata jika kau makan dagingku minum darahku aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku Yesus juga berkata dalam doanya Bapak biarlah mereka menjadi satu sama seperti aku dan engkau adalah satu aku di dalam engkau engkau di dalam aku supaya mereka juga di dalam aku dan aku di dalam mereka jadi unity kesatuan yang Tuhan inginkan itu adalah kesatuan yang menyatu sebegitu rupa seperti hubungan suami dan istri Tuhan mau melekat dengan kita intimacy itu kalau istilahnya intim dengan Tuhan jadi kita harus kenali Tuhan sebagai Tuhan yang menunjukkan keadilan kebenaran kasih setia dan kasih sayang siapa Tuhan yang menunjukkan keadilan kebenaran dan kasih setia itu Tuhan yang menjadikan kita istrinya nah kenapa karena kita baca sekarang kita baca dalam kitab Matius ini yang paling terakhirlah sudah aku Matius pasal 25 ayatnya yang ke 6 Matius 25 ayat yang ke 6 berkata begini waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang song-songlah dia sudah tahu kedatangan Tuhan kali yang kedua dia datang sebagai suami dia datang sebagai mempelai laki-laki dalam dalam tradisi Yahudi walaupun masih tunangan sudah disebut loh suami dan istri tapi tidak satu rumah tidak satu rumah tapi sudah disebut semua suami dan istri contohnya waktu Maria mengandung kan dia masih tunangan Yusuf tapi Alkitab mencatat Yusuf suaminya diam-diam mau menceraikan dia itu bukan karena mereka sudah menikah enggak tapi mereka sudah tunangan jadi diceraikan dari istri tunangan jadi dalam dalam tradisi Yahudi ketika mereka bertunangan sudah disebut sebagai suami dan istri tapi belum sah dan belum dapat hidup bersama nah itu yang bisa cerai tapi kalau sudah bersatu tidak ada yang bisa menceraikan lagi kalau sudah sah menjadi suami istri enggak ada yang menceraikan kecuali maut itu firman Tuhan itu firman jadi kalau ada yang berjinah salah satu pasangan boleh cerai pak hu apa namanya haram hukumnya orang enggak bisa diceraikan kecuali maut kok kalau salah seorang berjinah bisa cerai ya kalau salah seorang berjinah semua sudah berjinah karena di pikiran pun kita berjinah ya sudah sama dengan berjinah kalau begitu sudah cerai dong hampir semua laki-laki pernah melihat perempuan lain mungkin ada keinginan di pikirannya sudah berjinah atau mungkin istri-istri melihat laki-laki yang lebih maco dari suaminya lebih lembut dan dia mengingini kalau bisa ini jadi suami berjinah dong kalau begitu cerai kan wah cerai semua kita kalau sudah begitu ya kawin cerai enggak ada enggak ada bedanya lagi kita dengan si blacky yang kawin cerai melulu kerjanya saudara ku si blacky kan kerjanya kawin cerai melulu saudara ha 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 haleluya haleluya jadi kenali Tuhanmu sebagai Tuhan yang menunjukkan keadilan kasih setia dan kasih sayang itu menurut Iremia 9 ayat 24 tadi suruh aku ya nah ternyata dalam Hosea pasal yang kedua 18-19 Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan kasih sayang itu adalah Tuhan yang menjadikan kita istrinya sehingga kita mengenal dia jadi mengenal dia sebagai mempelai laki-laki mengenal dia sebagai suami wih dalam 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 dan kita masuk kepada keintimat dengan Tuhan sehingga kita menjadi orang yang disebut mengenal Tuhan dengan benar dan gak akan binasa lagi yeeeh Hosea pasal 4 ayat yang ke-6 itu gak akan terjadi buat saya dan saudara kalau kita gila-gilaan ke Tuhan habis-habisan ke Tuhan dan mati-matian ke Tuhan mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam kita menunjukkan hati kita kepadanya maka saudara takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan akan Tuhan berikan pada saya dan saudara sebab dari mulut Tuhan lah datangnya pengetahuan dan hikmat Tuhan Yesus memberkati kita semua kiranya Tuhan menolong kita kiranya hati kita dilembutkan oleh Tuhan saudara yang mau melembutkan hati saudara yang mau mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menunjukkan setiap keadilan dan kebenaran di bumi itu artinya kita mau didewasakan karena menjadi pengantinnya itu berarti sudah harus jadi dewasa gak mungkin Tuhan menikah dengan gereja yang masih kanak-kanak makanya celakalah ibu-ibu yang mengandung celakalah bayi-bayi yang baru yang menyusu tetapi berbahagialah mereka yang sudah bertumbuh bahkan di dalam kitab Kidung Agung Pasal 8 dikatakan suratku aku punya adik perempuan yang belum punya buah dada jika seorang peminang datang untuk meminangnya apa yang harus kubuat artinya ini gambaran dari gereja yang belum benar-benar dewasa yang siap menyambut peminang kita siapa peminang kita Tuhan Yesus dia akan datang kembali dan saya mau beritahu saudara siap atau tidak siap Tuhan akan datang ready or not Jesus is coming back God bless yang sedang menjam Tuhan sedang menjam engkau Tuhan sedang menyembuhkan mu dan terus oh haleluya pengurapan mucijat ada pankreas yang sedang Tuhan sembuhkan ada pankreas yang sedang Tuhan sembuhkan Yes saya baru baca di kolom komentar bahwa yang Tuhan sembuhkan yang sesak nafas itu dari Australia Queensland Australia Tuhan sedang jama kalau sampai ke Australia roh kudus mengalir menjama orang yang sakit dan melawat kita semua kita semua juga dikasihi Tuhan haleluya ya ada Yemima Riawani juga Tuhan sembuhkan dari sesak nafas sudah Tuhan sembuhkan yes haleluya ya Tuhan memberkati Yemima Riawani ya dan juga ya Bu Lindi Riri Hena Queensland Australia haleluya amin yes yang pengapuran oh saya menangkap dari Tuhan orang yang sedang mengalami pengapuran pengapuran sedang Tuhan sembuhkan Tuhan sedang menyembuhkan yang mengalami pengapuran yey ya amin 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 sekarang yes sekarang buat Pia Panjaitan beritahu Lena beritahu Magdalena dia Tuhan sembuhkan beritahu dia Tuhan sembuhkan dia oh my god oh my god hahaha juga Evanya sahabat si Mermata Tuhan sembuhkan dari asmanya yes sudah Tuhan sembuhkan saya mau beritahu bahwa ini sudah Tuhan ingatkan sejak dari minggu lalu Tuhan akan lebih lagi menyatakan dirinya kepada umatnya dia akan menyatakan dirinya lagi lebih gila-gilaan terima kasih